Tim Sar Gabungan Teknik Polri, BBBD dan Sukarelawan PMI melakukan penyisiran pantai menggunakan perahu karet untuk mencari korban hanyut di Pantai Kramat, Desa Kramat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Rabu Siang. Tim Sar telah menemukan jenazah korban yakni Ibnu Arsil Uzaman, bocah berusia 11 tahun, mengapung terbawa ombak. Petugas selalu mengevakuasi korban menggunakan perahu karet. Dari sebelumnya, Tim Sar Gabungan juga telah menemukan korban atas nama Satria Anugrah Musagi yang berusia 11 tahun. Sehingga total korban tewas yakni dua orang. Kedua korban merupakan siswa kelas 5 Sekolah Dasar Warga Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. 9.50 korban telah ditemukan di sekitar radius 1 Noti Kemel ke arah barat dalam keadaan MD. Sebelumnya diberitakan dua anak hanyut terseret ombak tinggi di pantai Kramat pada selasa sore. Korban bersama tujuh temannya bermain sepak bola di sekitar pantai. Namun saat hendak mengambil bola yang hanyut, korban Arsil justru ikut hanyut terseret ombak. Sementara temannya Satrian yang hendak menolong juga terseret ke lombang tinggi. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal, Jawa Tengah